Intro Sebelum cabut, Sogir ingin boyong pemain Juventus ini ke Manchester United. Sebuah rumor baru beredar mengenai rencana transfer oleh Gunas Sogir di Manchester United, manajer asal Norwegia itu dilaporkan sempat ingin memboyong Rodrigo Bentagur dari Juventus. Beberapa bulan terakhir, Manchester United memang senter digosipkan mencari geladang baru. Mereka butuh tambahan tenaga di liri tengah mereka setelah Paul Pogba digosipkan bakal cabut musim debat. Namun, sebelum memasuki transfer musim dingin, Manchester United keburu melakukan pergantian manajer. Mereka resmi mendepak oleh Gunas Sogir di akhir pekan kemarin, UCMU kalah 4-0 dari Watford. Dilansir thread news, sebelum dipecat, Sogir punya satu target transfer yang ingin dibawa ke Old Trafford, ia adalah gelandang Juventus Rodrigo Bentagur. Menurut laporan tersebut, Sogir sangat tertarik untuk mendatangkan Bentagur. Mereka sudah sempat menjalin komunikasi dengan agen sang gelandang. Mereka menanyakan apakah Bentagur tersedia di bursa transfer musim dingin nanti. Mereka juga menanyakan berapa harga yang harus dibayarnya. Agar Bentagur dilaporkan, menyambut baik ajakan MU itu, ia juga menkonfirmasi bahwa Bentagur tersedia di angka 25 juta pounds. Menurut laporan tersebut, Manchester United memang sudah menanyakan harga benar-benar, namun mereka belum bergerak lagi untuk merekrut sang gelandang. Dengan pencatatan Sogir baru-baru ini, proses pembicaraan ini jadi terhenti. Karena Manchester United baru akan belanja jika manajer interim mereka sudah ditunjuk. Pihak Bentagur kini pesimistis dengan transfer ini, sehingga mereka tidak berharap banyak bisa pindah ke MU. Musim ini Bentagur masih jadi anelan sekuat Juventus, yang sudah 14 kali turun menjadi pemilasi nyonya tua. Performa yang tergolong cukup apik, ia bahkan sudah menyumbangkan 3 asis sepanjang musim ini. Jangan hanya diam, kami tidak akan diam atas kekerasan terhadap perempuan. Juventus berada di garis depan pertarungan lagi. Satu dari tiga wanita di seluruh dunia menjadi korban kekerasan selama hidupnya. Jika rasio tersebut diubah menjadi angka, berarti sekitar 736 juta perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual. Angka-angka yang mengejutkan ini, memperjelas bahwa tidak seorang pun boleh terdiam dan harus melakukan sesuatu. Pada kesempatan Hari Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kami memasuki lapangan untuk mengambil sikap dan menambahkan suara kami untuk membantu mulai perubahan. Pada kesempatan Juventus Atalanta, yang dijadwalkan tanggal 27 November, Tribun Stadion Alliance akan berbicara. Satu dari setiap tiga kursi akan ditutupi dengan warna orange, warna resmi Hari Pertandingan, untuk mencerminkan presentase wanita yang mengalami kekerasan di dunia. Warna orange dipilih oleh UN Women pada PBB yang menangani keseluteraan gender dan yang ingin melembangkan masa depan tanpa kekerasan terhadap perempuan, karena itulah kampanye Global Orange The World menjadi penting. Setiap kursi akan membawa pesan Dome, Sit & Watch, dan kode HR akan menjelaskan inisiatif tersebut. Ini untuk memastikan semua orang bisa tahu, agar kita peduli dan karena satu suara bisa membawa banyak suara lainnya. Juventus mengambil alih lapangan, dan seperti yang kalian lihat dalam video yang menjelaskan inisiatif, ada kontribusi yang dibuat oleh pemain tim utama, Giorgino Sierini dan Christiana Girelli, Inzo Barencia dari tim U23, Mandalena Nava dari tim U19 Wanita, dan anggota Juventus dari berbagai daerah. Bersama-sama kami bertujuan untuk berkontribusi pada pertarungan yang tidak dapat ditunda lagi, dan di mana Juventus ingin menjadi yang terdebat. Kami tidak hanya duduk dan menonton kekerasan terhadap perempuan, kami tidak akan diam saja. Terjebak skandal dengan mafia, ex-tracker Juventus di vonis 3,5 tahun Pui. Mantan bumber Juventus dan ikonik sepak mula Italia pada masanya Fabrizio Micoli tengah terjelat kasus pemerasan dengan mafia hingga di vonis penjara. Hanya karena menagih hutang, Fabrizio Micoli kini harus menekam di dalam penjara, berbalut tembok dan jeruji besi selama 3,5 tahun ke depan. Fabrizio Micoli terlibat dalam penggunaan jasa mafia kondang Italia, Mauro Lauricella, yang merupakan anak bos dari mafia Sicilia, Antonio Calderone. Sosok yang pernah bermain untuk Palermo ini dinyatakan bersalah hanya karena membantu rekannya menagih hutang sebesar 12.000 euro atau sekitar 192 juta. Banding Fabrizio Micoli, di pengadilan Italia ditolak pada Rabu, ia kemudian di vonis bersalah dan harus menekam di penjara selama 3,5 tahun. Kasus Fabrizio Micoli dalam perusahaan mafia penagih hutang ini sebenarnya sudah diselidiki pihak berwajib sejak tahun 2013 silam. Karena itu, ia diduka terlibat dalam tindakan penagih hutang serta pemerasan menggunakan jasa mafia tersebut hingga 2 tahun setelahnya terungkap fakta. Aksi pemerasan Fabrizio Micoli juga dilancarkan kepada seorang fisioterapis di Palermo, bahkan hal itu mengutarakan proses penyedikan yang sedang berlangsung. Berulah pada tahun 2017, tindak pemerasan Fabrizio Micoli benar-benar terponggah. Pengadilan sempat kemudian memutuskan vonis untuknya selama 3 tahun 6 bulan. Fabrizio Micoli tentu saja tak mengakui dugaan yang telah dilontarkan kepada dirinya. Hal itu juga yang membuat proses penyedikan memakan waktu hingga 3 tahun lamanya. Pada Januari 2020, bukti-bukti yang didapat membuat Fabrizio Micoli tak mampu berkutik, meskipun satu hak banding terakhir masih akan ditempuhnya. Hingga permintaan banding Fabrizio Micoli kembali ditolak pengadilan, selama 3,5 tahun ke depan ia akan menghabiskan waktu di penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!